Saudara, benarkah elektabilitas bakal capres masih sangat fluktuatif atau justru sudah mulai terbaca jelang, pendaftaran capres dan cowapres? Nanti kita akan sapa Afri Madona, Direktur Eksekutif Populi Center. Mas Afri, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Kita juga akan sapa Burhan Udin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Mas Burhan, sehat ya? Sehat, Lisi. Oke, saya ke Mas Afri dulu. Mas Afri, elektabilitas Prabowo terus naik, indikatornya apa aja? Ya, jadi kalau kita perhatikan di survei kita tadi, itu dari paling tidak awal tahun ini, jadi tahun ini kita mulai melakukan survei di Februari, yang sudah kita rilis di Maret, itu tren Gajar mulai, Prabowo mengalami kenaikan memang. Dan kenaikan ini memang cukup konsisten ya, dari waktu ke waktu gitu, meskipun sedikit ada flat gitu ya, tetapi secara signifikan naik ya, dari April ke May itu kira-kira naik sekitar 5 persen ya, dari itu di luar margin of error, jadi kenaikan yang sangat signifikan gitu ya. Nah, Pak Li ini mungkin bisa disebabkan oleh itu tadi ya, banyak orang menduga-duga bahwa Prabowo juga bagian dari orang-orang favorit Presiden Jokowi. Karena kalau kita perhatikan gitu ya, kalau kita perhatikan, apa namanya, kenaikan ini tidak terlepas dari juga kepuasan yang tinggi terhadap Presiden Jokowi gitu ya, kemudian endorsement Presiden Jokowi yang relatif tinggi gitu ya, dan dalam banyak hal ini mempengaruhi barangkali pandangan orang terhadap Prabowo. Jadi, kalau kita coba ya, tabulasikan, prostabulasikan misalnya dengan mereka yang memilih Presiden Jokowi di 2019, itu paling tidak ya, sekitar 30 persen pemilih Jokowi di 2019 itu sudah, apa, switch, mendukung. Oke, itu yang kemudian jadi pertanyaan saya, artinya apa yang kemudian diduga-duga selama ini endorsement, dukungan dari Jokowi-Dodo itu mengarah ke Ganjar Pranowo, itu sudah terbukti dari hasil survei dari Populi? Iya, jadi kalau kita perhatikan, apa namanya, dukungan ya, dari pemilih Jokowi terhadap Prabowo itu mengalami kenaikan gitu ya, mengalami kenaikan, apa namanya, dari survei-survei sebelumnya gitu ya, mungkin mereka yang memilih Jokowi di 2019 itu belasan persen gitu ya, belasan persen kemudian naik 20 persen dan kemudian naik hampir 30 persen ya, 30 persen di survei kita antar-baru kalau kita prostabulasikan gitu. Jadi di Ganjar itu stabil, 40-an persen sekian. Ini yang mau saya tanyakan ke Mas Burhan, kenapa Jokowi efek justru lebih menguntungkan bagi Prabowo, bukannya Ganjar? Begini, karena Pak Prabowo selama ini sudah cukup lumayan menarik kembali basis pemilihnya yang sempat lari kanis. Jadi game changer buat Pak Prabowo adalah jika Pak Prabowo berhasil memecah suara pendukung Pak Jokowi. Dan itu relatif berhasil dalam beberapa bulan terakhir. Jadi temuan survei Populi, kemudian Bank Kompas, itu juga kurang lebih sama polanya dengan survei indikator, di mana Pak Prabowo mulai menyalip Ganjar Pranowo. Sebabnya, karena sebagian pemilik Pak Jokowi itu sudah mulai melirik Pak Prabowo. Jadi temuan survei bulan April, kemudian awal Mei yang kami lakukan kurang lebih sekitar seperempat, 24,7 persen pemilih Pak Jokowi 2019 yang memulai memilih Pak Prabowo. Dan itu ada kenaikan cukup lumayan dari 13 persen di bulan Februari. Kenapa bisa begitu? Kenapa kemudian para pemilih Jokowi tidak kemudian tegak lurus straight ke Ganjar ketika kemudian PDIP deklarasi Ganjar Pranowo? Kenapa justru terpecah ke Prabowo? Nah, masalahnya itu di peristiwa gagalnya Piala Dunia U20. Oh, impact-nya luar biasa ya? Betul. Jadi kalau kita lihat apa yang terjadi di saat pemilih Pak Jokowi mulai melirik Pak Prabowo, yaitu pembatalan Piala Dunia U20 yang dianggap oleh basis pemilih Pak Jokowi sebagai agenda presiden, tapi kemudian oleh mereka itu dianggap disabotase oleh, tanda kutip ya, disabotase oleh partinya sendiri dengan Ganjar sebagai salah satu orang yang berada di depan untuk menolak hadirnya Israel dalam Piala U20 itu. Oke, saya ke Mas Afri lagi. Mas Afri, kalau Populi ini kan juga merilis soal karakteristik capres, ada yang tegas, itu Prabowo Subianto, koreksi saya kalau salah ya tolong. Tegas itu Prabowo Subianto, berwibawa itu Ganjar Pranowo, dan juga Agamis itu Anies Baswedan. Itu unggulan untuk karakteristik masing-masing ya, betul ya Mas Afri ya. Ini punya pengaruh signifikan nggak sih untuk elektabilitas mereka? Iya, bisa jadi gitu ya. Kalau mereka mengaitkan dengan isu yang ingin, apa namanya, yang itu kemudian menjadi konsen publik gitu ya. Jadi selama mereka bisa mengaitkan itu dengan isu yang menjadi konsen publik, maka karakteristik ini mungkin bisa berpengaruh. Misalnya gitu ya, ketika misalnya mereka mengaitkan bahwa persoalan kita sekarang adalah persoalan misalnya lemahnya kepemimpinan misalnya gitu ya. Atau kemudian karena kita misalnya lemah dalam menangani misalnya penyanderan, isu penyanderan di Papua misalnya. Kita juga kaitkan dengan itu misalnya. Dan sebagainya gitu. Karena itu kemudian apa yang perlu dilakukan? Ketegasan mungkin sangat diperlukan gitu. Nah karena itu kemudian pemimpin-pemimpin yang tegas, mungkin kita perlukan dalam kondisi ketika isu of the day-nya itu betul-betul sesuatu yang sangat relevan dengan karakteristik itu. Jadi ketika itu dikaitkan dengan isu dan isu itu kemudian bisa dijual ke publik, maka publik mungkin akan sangat mempertimbangkan ya karakteristik dari pemimpin itu. Ini seberapa kemudian berpengaruh kalau kita lihat untuk tren elektabilitas yang ke depannya? Sebenarnya kita mungkin belum bisa mengukur pengaruh gitu ya. Kecuali kita bertanya dulu ke publik, apa sih konsen utama publik? Nah selama ini konsen utama publik lebih banyak ke persoalan ekonomi memang. Persoalan ketimpangan ekonomi, harga sembako yang terkadang mahal dan sebagainya gitu. Nah memang karakteristik-karakteristik kepemimpinan yang seperti ini belum terlihat gitu ya. Karena relevansinya dengan isu-isu ekonomi masih belum terlalu terlihat gitu. Mungkin kita menemukan ada capres misalnya Alice Baswedan yang lulusan ekonomi ya dan public policy. Tapi dia tidak terlalu menjual kemampuan itu gitu. Makanya mungkin kemudian itu belum terlalu terlalu terlalubereich. Tapi kalau dia bisa mengkapitalisasi itu dengan baik dan kemudian mengkaitkan dengan solusi-solusi ekonomi yang barangkali mungkin sangat dibutuhkan publik, ya mungkin, ya mungkin itu bisa berpengaruh. Tapi ini mengasumisikan itu tadi ya, tim ekonomi, ya saya tersiparibus lah, tim ekonomi sesama kuat. Mas Burhan, Anda melihat elektabilitas trendnya ini masih akan sangat fluktuaktif ke depan atau ini sudah mulai stabil? Sangat tergantung oleh satu hal, yaitu tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi. Jadi ternyata elektabilitas capres terutama di top 3 itu tidak hanya tergantung oleh personality maupun tim ses mereka, tapi sudah ditentukan oleh variable eksternal, yaitu seberapa puas warga terhadap kinerja Presiden. Kalau kinerja Presiden Jokowi selama 9 bulan ke depan sampai bulan Februari 2024, itu tetap stabil di atas 70%, bahkan mencapai lebih dari 80%, itu tak berburuk buat Anies Baswedan, tak berbaik buat Ganjar dan Prabowo Subianto. Tetapi kalau misalnya approval rating Pak Jokowi merosot, bahkan sampai di bawah 50%, saya menduga Anies Baswedan kembali menyodok ke depan. Ini jadi indikator utamanya hanya soal tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden? Salah satu, saya sebut ya. Jadi salah satu faktornya adalah approval rating. Jadi waktu Anies Baswedan di bulan November 2022, itu menyalip Pak Prabowo dan mendekati Ganjar. Pertama, saat itu ketika approval rating Pak Jokowi drop 6 poin. Dan sepertinya pemerintah sangat sadar itu, makanya mereka all out, termasuk Pak Jokowi all out, untuk memastikan approval ratingnya tinggi, sehingga akan menekan elektabilitas Anies. Cuma kita tidak tahu persis ya, 9 bulan ke depan ada atau tidak peristiwa yang memungkinkan approval rating drop. Kalau tadi dari karakter yang dirilis oleh Populi, ini seberapa signifikan kalau dari kacamata Anda, Mas Burhan? Kita pernah punya survei, ini namanya personal quality ya, istilahnya Mark Enseng, itu 2021. Yes, Mas Burhan. Mas Burhan. Sekikit sekali, yang kampanye dengan berdasarkan program. Halo? Yes, dilanjut Mas, tadi terputus. Ya? Oke. Jadi pertama, diferensiasi antar partai lemah. Yang kedua, capres kita itu gimmick. Mereka tidak kekampanye berdasarkan isu-isu programatik. Oke. Dan karenanya personal itu jadi penting. Nah pertanyaannya, dari sekian banyak personal quality, mana yang skornya tinggi? Jadi kan ada banyak tuh personality, misalnya agamis, pintar, kemudian dekat sama rakyat, kemudian tegas, berwibawa. Pertanyaannya yang dianggap paling penting oleh publik apa? Nah makanya pembobotan perlu untuk melihat, kalau misalnya satu variable dianggap lebih penting ketimbang yang lain. Oke. Meskipun Anies Baswedan dianggap paling agamis, dianggap paling pintar, tapi kalau ternyata religiositas dan kepintaran tidak dianggap terlalu penting untuk dimiliki oleh seorang presiden, maka meskipun dia unggul di variable itu juga nggak bakal mengangkat. Nah biasanya, Livi, yang paling tinggi itu satu, peduli sama rakyat, caring to the people. Tua adalah bersih dari korupsi, integritas. Jadi kalau misalnya unggul di dua variable ini, itu akan signifikan, mengangkat elektabilitas dirinya. Nah kalau misalnya unggul di variable yang lain, misalnya tegas, tegas itu cuma 14-an persen ya. Tegas, apalagi pintar, masyarakat umumnya tidak menganggap pintar penting untuk dimiliki oleh cawapres. Karena bagi masyarakat, cawapres itu sudah pasti pintar, mereka justru khawatir cawapres itu minterin orang. Makanya integritas dianggap lebih penting ketimbang aspek kepintaran. Oke, kalau karakter yang kemudian disurvey ini, apakah kemudian juga akan menentukan siapa cawapres yang kira-kira cocok untuk mendampingi mereka, Mas Murhan? Betul. Jadi secara umum ya, Livi ya, kalau kita lihat tiga nama ini kan pemain watak semua ya, top three ini ya. Pemain watak dalam pengertian kalau istilahnya Herb Profit ya, solidarity maker. Mereka bukan teknokratik, people ya. Anis, Ganjar, Pak Prabowo itu kan pintar berada di depan panggung. Nah perlu cawapres yang mungkin hands on, yang get things all done gitu ya. Nah pada titik itu perlu cawapres yang menurut saya bisa menerjunkan atau menerjemahkan visi misi cawapresnya tadi menjadi yang real. Kalau istilahnya ya kayak Dewi Tugal, Soekarno, Hatta. Jadi ada Soekarno yang pintar pidato di atas podium, ada Hatta yang mampu menerjemahkan dalam pikiran-pikiran yang lebih teknokratik dan detail. Nah menurut saya cawapres-cawapres yang mendampingi tiga nama ini, seharusnya cawapres yang bisa menerjemahkan visi besar cawapresnya itu dalam tataran program yang detail. Mas Afri, kalau dari karakter-karakter tersebut sosok-sosok cawapres seperti apa yang kira-kira pas mendampingi Prabowo, Ganjar, dan Anis? Ya kalau kita lihat dari survei kita gitu ya, itu ya top three itu kan ada Tuan Kamil, ada Sandiaga Uno, dan kemudian ada Erick Thohir. Jadi ya apa, relevan dengan yang disampaikan Mas Burhan tadi, itu adalah orang-orang yang di mata publik dilihat lebih apa namanya, sisi profesionalnya mungkin lebih besar ya dibandingkan sisi politisnya. Kira-kira seperti itu gitu. Dan ini yang kemudian apa namanya, publik juga menilai seperti itu ya. Barangkali bahwa wakil presiden terbaik adalah mereka yang memang bisa bekerja gitu ya, bisa melakukan hal-hal yang barangkali gitu ya, itu disampaikan oleh capresnya depan publik dan kemudian mereka yang mengeksekusi gitu. Jadi publik lebih menginginkan pembe-pembe dengan karakteristik yang sisi profesionalnya lebih besar dibandingkan sisi politisnya. Seberapa besar pengaruh ketika satu paslon sudah menentukan siapa cawapresnya, kemudian elektabilitasnya akan goyang, entah naik, entah turun? Yang jelas, apa itu juga sangat ditentukan oleh siapa cawapresnya dan kemudian siapa cawapres lawan. Kira-kira seperti itu. Sehingga di sini kemudian kita perlu melakukan sejumlah simulasi seperti itu gitu. Karena itu kemudian ketika memilih cawapres itu, para capresnya memang harus sangat berhati-hati gitu ya, dalam mengkalkulasi juga. Siapa kira-kira yang akan dicalonkan sebagai pendamping oleh pihak lawan gitu ya, sehingga itu akan membangun kalkulasi. Ini terakhir untuk Mas Burhan kan, kalau kita ingat di periode terakhir pemilihan presiden itu kan penentuan cawapres itu ada di last minute ya, ketika kemudian Pak Jokowi menentukan cawapresnya kala itu. Seberapa penting kalau dilihat dari sekarang cepat atau lambatnya penentuan cawapres untuk menggoyang elektabilitas? Ya, kalau 2024 yang akan datang ini kan lebih dinamis ya. Jadi saling-salib elektabilitasnya bukan hanya di tingkat cawapres, tapi juga di tingkat cawapres. Di kedua level ini, baik elektabilitas cawapres maupun cawapres itu tidak ada yang dominan. Nah, karena tidak ada yang dominan, terutama di pilihan cawapres, karena meskipun Pak Prabowo unggul sekalipun, tetapi jauh sekali dari 50% plus 1 untuk bisa mengungkus kemenangan dalam satu putaran, maka ketiga cawapres teratas pasti akan menimbang cawapres yang mereka akan pilih dengan bobot atau skor elektabilitas yang dianggap lebih penting. Ketimbang variabel yang lain. Kan ada banyak ya variabel yang mereka pakai untuk bisa menentukan cawapres mana yang mereka akan pilih. Bisa karena ekstabilitas, bisa karena akseptabilitas di mata elit, bisa karena faktor logistik, dan seterusnya. Nah, karena sangat krusial ini, kemungkinan cawapres maupun partai politik pendukung cawapres akan menghitung hingga ujung. Jadi, cawapres sepertinya akan diundur menunggu, tadi yang istilah Bung Afri, menunggu pihak lawan untuk mengajukan cawapresnya. Jadi, mereka masih saling tunggu ya sekarang ya, saling intip satu sama lain, kira-kira gimana strategi geng sebelah. Oke, terima kasih Mas Buruhan, terima kasih Mas Afri telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Walam.